Pak, berarti bisa dipastikan ke 285 WNI siap dipulangkan ya Pak, dan dalam kondisi sehat ya Pak, tidak terjangkit terus Corona? 238, Pak. 238. 238 tambah kru Batik Air dan tim... Semuanya sehat walafiat, dan bahkan lebih bugar dibanding kita gitu. Karena disini dia mulai kerasan gitu. Karena itu, insya Allah, yang penting juga doa ya. Doa, karena kita kan juga tidak tahu betul ya, memang kita tidak mungkin 100% bisa ketahui. Kemudian mengenai isu bahwa CDC Atlanta yang berusaha di Amerika Serikat mengambil kembali reagen primer, Sudah saya klarifikasi kepada perwakilan WHO, Pak Parani, bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah memang ada beberapa tempat yang diduga reagen primernya terkontaminasi, maka kemudian diambil dan akan sedang diteliti. Jadi tidak benar itu kalau menyatakan bahwa yang kita gunakan yaitu reagen primer yang hasil kerjasama dengan CDC, USA, itu diragukan. Pak Mawajir, ini berarti langsung direct ke Halim dan pemerintah daerah dipastikan mengkomodir juga semua akomodasi dan transportasi mereka sampai ke rumah masing-masing ya Pak ya? Untuk akomodasi, transportasi sampai nanti di Halim, bahkan dari BNPB, pemerintah maksud saya melalui BNPB, masih akan juga mengurus sampai mereka sampai ke daerah masing-masing. Transportasinya ya, tapi nanti biar dijelaskan ya Pak Menkes. Ya, Pak Menkes sama Pak BNPB, silahkan.